Bikin iklan Kasih solusi Terus Dibayarnya ini Exposure Teman-teman kita aja Relak meluarkan uang Dibayarnya Exposure Kita kasih solusi Duo Sherlock Ini nih yang lagi viral Di kalangan para ikhwan Oh dia mulai Langsung aja Langsung dong Puasa-puasa ngomongin Sherlock Ini justru malah Apa ya Solusi buat teman-teman Ingin membuka puasa di mana Oh bener-bener Iya kan Tuh liat tuh Sherlock Sherlock Asi Kuliner Itu pas banget ya Iya kan Bener Sherlock dong Ya Sherlock itu tempat makanannya Iya kan Sebenernya gini Gue pengen tau sejarahnya sih Sherlock Sherlock Asi Kuliner Uki Kauthar Reda Samudera Maksudnya Ya bener-bener ini menjadi solusi juga Buat teman-teman yang ingin mencari Buka bareng Apa segala macam kan Tempat-tempat Kok bisa-bisanya Lo berdua tadinya masing-masing Terus sekarang gabung Akhirnya bikin duo boy band Dua ya Duo Sherlock Kayaknya bisa dibilang untuk Positioning review makanan Ini kalian berdua yang megang Untuk di kalangan para Ini bahasa diri aja ya Ikwan Tau bahasa diri Ansa tuh seperti itu Enggak Serius Ini di kalangan Ikwan Dan kalangan Akwat Itu Ya bener dong Masa yang punya restoran Ikwan doang Bener kan Nah Kalian berdua nih yang megang nih Tiba-tiba sekarang punya Duo ini Ini ya Adi Tokto Mungkin Adi Tokto harus belajar lagi Kali-kali Loh bukan Adi Tokto itu kan fokusnya Ya dia Lebih ke usaha-usaha UMKM kan Banyak kan Maksudnya gue lagi fokus Mengenai Sherlock Lebih ke kuliner Kuliner ya Nah terus Gimana aktivitasnya nantinya Masing-masing kan punya kesibukan juga Kang Uki MK Clothing Nanti ceritain juga ya Kang Sejauh mana Reda juga punya Garis merah visual art Terus Gimana tujuannya apa Ininya apa Pembagiannya gimana Sampai ke content creator Mungkin video editor juga pengen tau nih Bumpernya gimana Cara bikinnya Cara bikinnya Nah ini kan ini pertama Atau episode perdana ini ya Oh ini nih yang pertama nih Kita mau tonton Sampai akhirnya berapa sih Kalo ngundang kalian tuh Untuk Sherlock di restoran gue Misalnya berapa Udah makannya gratis Bisa bayar Anda berdua zolim ya Oh enggak dong Kan ada outbubnya Oh iya dong Ini mau malah Jual beli mah kenapa Kita banyak belajar sama Ama Dery ya kan Bukan blending biasa Nah terus gue mau nanya Apakah ini sendok dan garpu Beradu itu adalah Lo belum dengerin Dengerin dulu nanti nih Oh dengerin dulu Ya udah Eh gue mau play Bentar dong Bumpernya dong Bumpernya bagus loh Masya Allah Lo bikin dimana After effect pasti Mundurin 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 Ini juga Bisa jadi rekomendasi juga Buat Temen-temen Para content creator Review makanan Apa sih Coba ya kita play Coba ya kita play Mundurin mundurin dikit Mundurin dikit Mundurin dikit Full full Yuk play Coba Bumpernya nih ya Oke Pause dulu Pause dulu Ini kita sebelum bahas Mengenai Apa ya Sherlock episode Pertama Pertama Dan akhirnya sekarang Boom Masih berjalan Satu hari Empat kali makan Anda enak sekali Hidupnya ya Iya satu hari Alhamdulillah Sebenernya bisa Lebih deh Cuman kita memaksimalin Empat Karena itu gak semuanya Jaraknya berdekatan kan Iya dan juga Lo kagak kuat juga kali Bos Satu hari Empat kali makan Satu episode Lima juta Sepuluh juta Kali empat Eh itu Menjanjikan loh Maksudnya Kita Aduh Jadi cuwani Ngomong sama diri ini Nanti Cara monetisnya Cara untuk dapetin cuwani Ntar Namanya juga kasih solusi Lo harus kasih solusi Kepada teman-teman Bener gak nih Menjanjikan Kita bahas dari Sejarahnya dulu Sampai nanti ada Sendok dan garpu beradu Dalam satu bumper Terus kok banyak cacian juga Ke Kang Uki Sengaja ada disaci Oh Pahala masuk Oh iya bener Transfer pahala Soalnya kan Itu kan Anda kemarin bahas alat musik Ini bukan yang Alat musik Yang Yang haram Yang diharamkan adalah Sendok dan garpu Suara garpu Di rumah Tetangga Tetangga Gak ada Gak bisa makan Coba ya Udah ada musiknya Pamer-pamer makanan Gimana tuh yang Segitunya kan Anda kasih syubat ya Kita bahas dari awal Sherlock tuh gimana sih Maksudnya Sherlock ini Sherlock yang silik kuliner ini Dadakan Dadakan Jadi itu Biasa gue sama Kang Uki Kan lagi bikin Iklan Pertama kenal sama Reda Awalnya kan kita di Rabanians Rabanians Tiba Reda yang Awalnya Kang ini ada yang mau bikin iklan Tapi modelnya Ansum Hayu aja deh Kemana pun Ngalir ikut aja dulu deh Alhamdulillah Ya klik ya Udah klik sama Reda Terus dia punya konsep Mau gini gini Selanjutnya Udah dia aja tuh Sejarahnya tuh yang Bikin Jadi awal pertama Orang nyoba-nyoba Kang Uki Jadi talentnya itu Gue juga waktu itu belum berani Mas Kang mau gak Bismillah Ajak lah Kang Mau jadi talent gak nih Iklan waktu itu Iklan apa ya Iklan Pertama Baju Bukan Kan sabun Zaitun kalau gak salah deh Minyak zaitun Minyak Setelah itu Dada dada Wah Permintaan demand tinggi dong Iya Oke Iya abis itu sabun Dada dada Terus Masya Allah Karena mungkin Kayak melihat Titik cerah ya Titik cerah Kayak misalnya Oh berarti Mungkin seorang pebisnis Pengen talent yang bisa Mengangkat gitu kan Oke Dan digarap dengan secara Profesional juga Bagus Insya Allah Profesional dan juga Hasilnya mereka suka Tapi di track dengan syariat gitu kan Oke Setelah itu Udah Kang Uki Kang Uki Jadi Sebagai model kan Sebagai talent Talentnya kan Sorry Setelah ini di Alakulial ketika panjang Perjalanan bikin iklan Nah ini satu hari Hari Ahad atau hari Sabtu itu Apa Ya hari Sabtu Lagi bikin di Bandung Bandung Di salah satu masjid Di Jalan Suci Bikin iklan lagi ya Bikin iklan di dalam masjid Gak di luarnya Gak di luarnya Coba ngambil Oh Di depannya cuma Jadi backgroundnya Akhirnya Anda mau malah Dalam masjid Enggak nanti ada Coba dicari Nanti diserang lagi Gak Sekarang aja gue pancing Ini biar Anda nyerang lagi Biarin Biarin Biar transfer pahala Biar konten kita rame Biarin Itu Wakaf atau gak ya masjidnya Gak usah Dicari Diulik Gak usah Kalau lu pancing Gue pancing lagi Jadi Alakulial Lagi bikin Gue bikin story Waktu itu lagi Proses pembuatan Iklan Waktu itu iklan Gue yang pertama Gue ada beberapa Iklan Yang Di combine Shootingnya dengan handphone Oke Pada saat itu kebetulan Pure semuanya pake handphone Ngeshootnya Oh Oke Memang sengaja Memang konsepnya Gue mau bikin iklan pake handphone Pada saat itu Karena gue waktu itu Mau konsepin Bisa loh Cuma pake gadget Iphone doang Karena gue kan iPod kan Jadi Jadi dapet lagi lah Masuk dia Karena kalian gabung di iPod store Oke Masuk Diperpanjang Ngomong handphone Gak Bapak Dia untung belum ada BA Jadi dia Betul Gak justru gue juga mau ngangkat Valuasi diriku sendiri Melanjutin yang tadi Itu iPod store Siapa namanya Yang punya Yang di Bogor kan Dior Dior kan Dia mungkin bisa sukses sekarang Strategi-strateginya Dia belajar banyak Di kelas-kelas gue Bener 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 Promo sih terus Mari kita berpromosi Mari semuanya promosi Mari semuanya Ada apa ya Ada apa ya Semua dibongkar Oke Iya Dior itu salah satu murid Oke Terus Nah Gue mau bikin konsep Bikin iklan pake iPhone Oke Terus Jadi Ketika gue story Nah Alhamdulillah Ada salah satu Rumah makan padang Yang nge-hits di Bandung Memang Memang Terkenal ya Apa tuh namanya Oh ini restoran ini Oke Terus Sebelum masuk ke sini ya Gue pengen tau dulu alurnya ya Terus Terus Kang lagi di Bandung gitu Ya ini lagi bikin iklan Maka mungkin Nanti kalau udah selesai Makan aja di tempat kita gitu Sekedar Undang makan Silaturahim aja Dan Sherlock belum ada Belum ada Oke Dan gak ada kepikiran Mau bikin Sherlock Oke Cuman mau diundang makan Yaudah kita makan Dan orangnya juga gak ada di tempat Gak ada Cuman ketemu sama Ininya aja nih Udah-udah Yang kerja disana ya Kok tau? Oh karena liat postingan kalian? Iya Long story kan Lagi proses bikin Oh iya Terus udah Yaudah Kita selesai Iklannya udah selesai Ketepat tuh bikin ini Cuman gak nyampai Beberapa jam Selesai Gue gak ngeliat sih Kok bikin ikan cepet sih Kak Ngoki gak rasain Cepet Cepet Oke Jadi Cepetnya tuh gimana? Coba Kak Ngoki gimana? Gak sampai jam-jam Oke Malah kita pernah Kita jadi model kemarinnya Malah jadi yang lama ya kita Iya Jadi Jadi kan dulu pemain band tau ya Ini juga pemain band Pasti paling gak suka Kalau bikin video klip lama-lama kan Wah Bilangnya jam 7 ya Kalingan jam 7 ya lighting belum disepasai Ini lagi ngomongin lu? Enggak Ngomongin Kang Ngoki lah Ngomongin Kang Ngoki Janji jam 10 ya Saudara-saudara ya Terus datang lama ya Itu pemain bandnya lebih parah lagi Sekarang lagi 12 Biasanya dibawa kayaknya Enggak Macet banget loh Kalau mau alasan sih banyak Enggak Kak Ngoki udah tau banget karakter gue Kalau bikin sebuah proyek iklan tuh Kak Ngoki udah Sampai dia Ngerti banget Ars gelaknya gimana ya Udah ngerti banget Udah ngerti banget Terus jadi Ini cepet untuk membutuhkan bikin video ini Bahkan dalam satu hari tuh Bisa Bisa Iklan yang gue garap Terus Nah setelah gue bikin iklan Diundang makan Gue datang set Datang Sebelum gue makan Uni Giniin kontennya Kan gak enak ya Maksudnya Lo udah dapet Makan Undangan makan Tapi maksudnya Ya saling timbal ini lah ya Gitu ya Gue bikin iklan kontennya gitu Terserah gitu Terserah Gak butuh kontennya juga Gak berharap Gak tau apa sih Oh udah gede juga namanya Iya udah gede Oke Iya di Bandung udah gede Di Jejak Sabah Ada salah satu donator yang Kelompakan Terus Udah yaudah Terserah aja kan Gitu ya Udah Kembali makan Udah udah Kebetulan kan memang abis bikin iklan Bawa properti Gear buat Cutting kan Udah langsung Pasang-pasang kamera Dan lain Tapi kan pake handphone kan Enggak kan Gue memang bikin iklan Pake handphone Cuman kan gue bawa kamera Oke Terus udah itu Udah Ya udah Kita review aja Dibadakan segala macem Konsep kita juga belum Ngalir aja gitu Serlok itu Udah Kita sepakatin aja Namanya Serlok Serlokasi kuliner Jadi sebelumnya tuh Udah Kita memang pengen bikin Ngebantu Pengen ngebantu UMKM tuh Bantu UMKM Bantu Waktu itu bisnis ya Teman-teman Yang dibantu Karena kan ngeliat Pandemi pada saat itu Yang berkepanjangan itu Bermunculan Teman-teman kita Buat Perusahaan baru Atau bikin Usaha baru Dibantu segala macem Udah Udah kita Tadinya Serlok Serlok Sering Sering Lo Reda Dan Uki Oh Kak di belakangnya tuh Dari Uki Nya Serenya Reda Serenya Reda Serenya 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 Tadinya itu Tapi belum fokus ke makanan Enggak Makanan justru lebih ke bisnis kan Dia punya bisnis apa Iya maksudnya Kalau bisnis makanan juga Tapi Enggak 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 ngerucut Memang itu ada teknik Brand positioning Emang Posisinya tuh harus Harus ikut kelas ya Oke Terus Cuma Alhamdulillah Kuliah Ya kita Diposisikan itu Ada makanan Ya udah Dicepek aja Oh Serloknya jadinya Buat fokus di makanan Tapi memang nyambung Ini lain banget Jadinya Serlok kasi kuliner Iya bener Eh Lu lagi makan dimana Ntar kita book bar dimana nih Serlok Nah Pinter juga Pemilihan namanya Jadi Seperti dikasih solusi Orang Gue suka sebel der Bener deh Orang kalau lagi ngobrol-ngobrol gitu Kita tuh kasih solusi Pasti ujung-ujungnya mau Kita kasih solusi Berhasil Berhasil Tapi ya Seperti serlok 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 Maksudnya Arahnya jadi Iya Jadi Menyeret-nyeret ke kita Masya Allah Emang nih Anda jangan berpikir bahwa Kayaknya Ikhwan tuh kaku Nggak punya kreatif Anda coba pikir ulang deh Maksudnya semua karena Allah ya Bi izni lah ya Maksudnya disini tuh Apa ya Mengangkat Ayo Menyemangati teman-teman semua Yang memang udah ngaji Udah apa Juga bukan berarti Lu harus Ya nggak Nggak ngapa-ngapain juga gitu loh Iya Iya kan Maksudnya bisa kreatif juga kok Oh dan kreatif itu Nggak perlu Apa ya Over Mikirnya tuh Kreatifnya harus gimana gitu Yang remeh-remeh itu Bisa jadi Luar biasa gitu Nah iya maksudnya Jangan meremehkan sesuatu yang remeh Ini kan remeh loh Iya 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 Lu makan doang Iya bener-bener Tapi kalau memang lu dikemas dengan Baik ya Iya Kita misalkan Ada bumpernya Ada segala macemnya Terus juga mungkin Membuat orang ngiler Dengan penampakan Iya tampilannya Sebagai macam ya Iya Iya maksudnya Ini remeh Bener-bener remeh Maksudnya ide aja pun remeh Kita dadakan pada saat itu Makan Sudah gue edit Terus gue posting Alhamdulillah ketika postingan pertama ini Para restoran jadi Pada nge-DM Oke Itu gimana alurnya Kok tiba-tiba baru posting Terus tiba-tiba langsung Langsung Teng-teng-teng-teng gitu Langsung Oh diposting di Kangwoki juga Ah iya Bareng-bareng ya Waktu itu belum ada IG Kolaborator Belum ada tech Collapse kan Masing-masing-masing Tapi dampaknya itu Masya Allah Makanya Ini gratis Oh ini gratis Yang ini masih gratis Oh gratis yang pertama Terus episode 2 Bayar Langsung ada red card ya Tiba-tiba ya Kanva-kanva Gue gak pernah pake red card Tulisan ini Gue ketik Oh lo ini Copy paste di Whatsapp Iya Oke Biar bisa berubah seberubah Iya bener Bisa beda-beda dong Iya bener Pinter sekali Berarti langsung episode kedua Bayar Bayar langsung Gimana ngomongnya Langsung bagi dua tuh All rata Ini pembagiannya Ini banyak yang nanya juga soalnya Oh bener-bener Gak pembagiannya Apakah memang Gara-gara Kangwoki namanya besar 95% Reda 5% Eh gue yang Yang gue suka dari Kangwoki Beliau Langsung mensepakati Bagi dua Oh Iya bagi dua Oh karena disini Gimana Kang Siasatnya apa Kenapa tiba-tiba Kepikiran bagi dua Maksudnya Kita ngomong secara fitroh ya Secara fitroh Terus ambil di bron Iya kan beliau Iya kan Maksudnya kan Coba nih Pengen tau nih Gak tau ya Coba kepikiran aja Maksudnya karena Waktu bekerjaan iklan Sama beliau juga Karena kan bukan Kalau sekarang Kalau kita bareng Anda pernah ngerasain Jadi orang yang suka mixing gitu ya Di beliau Tapi di videonya Jadi secara Mungkin keliatannya Di depan orang Oke ini uki Ini reda Harusnya Uki lebih besar gitu misalnya Tapi saya yakin Saya lebih banyak tidurnya Daripada dia Bener Makanya disini ada Ngadang untuk Ngadang untuk Ngerjain editing Ngerjain editing Itu kan gak gampang Dan butuh kreativitas Jadi saya tau Porsi kerja dia Lebih berat Secara ide Secara editing Jadi Menurut saya Adil Makanya bener-bener Bulat 50-50 Emang Dulu kan dari awal Emang udah klik sama dia Jadi maksudnya Saya sangat menjaga juga Hubungan sama Sama reda Supaya Ah gak masalah duit lah Bagi dua aja udah Tabungan lu juga masih Triliunan kan Jadi Artanya berasa yang haram lagi Mau tau Ada di Ini kelakuan anda Yang memberikan Subhat di komen-komen Saya baca kelakuan anda Asli gue baca-baca Bacain komen-komennya Lu bilang Lu bilang musik itu haram Lu bilang Lu cabut Kalau gitu hartanya Kasihin semuanya aja Eh udah gue jawab Kesel gue Gue bikin suni Sunah for everybody Sama Ustet Erwandi Itu pembahasan Kok langsung dibantah sama beliau Lucunya Sepi Sepi Gidean gue tau Gidean ada Ustaznya aja loh Penjelasan kabur loh Eh enggak enggak Bukan kayak gue Oh bukan Karena masuk bulan Ramadan Mungkin orang gak mau Nanti aja gak habis Habis buka ya kan Udah mudahan gak ya Udah clear Udah jangan-jangan dipancing lagi Jangan dipancing lagi Peace-peace Cukup Cukup Oke oke Nah terus akhirnya Makanya pembagiannya V250 Itu berdasarkan Bukan gue yang mengajukan Kang Uki yang memutuskan Oh Karena kan gue justru Mengajukan Porsi Kang Uki lebih besar Oh let's say misalnya Kalau mau ada dominasi Berarti 60-40 Misal Iya misal Oke Cuman Jawabannya Kang Uki Yang bikin gue Uff Maksudnya Dan gue ceritakan ke istri Istri Wih Maksudnya Cukup kaget juga ketika Selesai proyek Apapun itu Kayak misalkan BA Endorse Kan BA dan Endorse Itu yang ngegarap gue juga Misalkan BA nya Kang Uki Yang rasanya Kang Uki Gue yang ngegarap Gue yang edit Kang Uki bilang Selesai ini shooting Anda tidur Antum begadang Jadi Beliau yang memutuskan Sudah 50-50 Karena Ini Sebenernya kan Ya sebagai talent Sebagai talent aja Sedangkan sebagai pekerjanya Mungkin Kursinya dianggap Kang Uki Ini Balance Untuk Balansi Jadi Oh gitu Tapi Kalau misalnya urusannya BA brand sama Itu Enggak Enggak ini BA brand sama Let's say misalnya Apa nih IPUB store Livi Oke Livi itu berarti Pembagiannya udah masing-masing Akatnya Kontraknya masing-masing Iya kontraknya masing-masing Cuman ketika Ini gue jadi ngebahas Manajemen Enggak Ini kan kasih solusi Lo harus kasih solusi Ini gimana cara ngaturnya Cash flow nya Pembagian uang antara kita berdua Solusi Iya dong Maksud gue biar memotivasi Orang pengen tau Gimana sih alur manajemen kalian Gitu loh dengan Wih sampai ada yang Ini loh Mau masuk manajemen Tuh kan Mau masuk manajemen Itu sampai ada Orang EO Kayak gitu-gitu Memasukin Ada lagi gak artis yang dipegang Amat Kang Reda Wih Jadi sebenernya Sampai bilang sama dia Gimana kalau Kang Reda itu jadi manajemen Artis-artis yang hijrah Tuh Solusi bukan Solusi bukan Andika Andika gue bilang Bener Eh lawat gue dulu Gue udah yakin Gue yakin pasti dia Jadi awalnya juga gitu Setelah Kan pertama job dari Reda Itu belum Belum akad Manajemen segala Semar Reda Kan banyak yang nanawarin Semenjak bikin iklan Semar Reda itu banyak nanya Yang mau bikin iklan Gini-gini Dan bilang Udah lempar ke Reda aja Baru bilang Setelah itu baru bilang Ini anak lempar ke Reda Gak apa-apa nih semuanya nih Udah gak apa-apa Jadi Alhamdulillah Karena saya juga butuh Pada saat itu butuh Tameng juga Untuk Teman yang udah ngerti Agama secara baik Cara bikin iklan secara baik Jadi Ini cocok untuk menjadi Manajemen artis Yang baru Setuju sama Tameng tadi Bayangin 11 tahun di radio Radio dakwah Masya Allah Masya gak tau Sebelah nama Ustadz Tapi khusus Ikhwan Manajemennya ya Oh iya gitu Oh berarti anda The next Benny Siman Juntak Contoh manajemen Berarti cocok Andika be Andika Ntar masuk ke gue dulu Lu Andika Kang Bena aja Eh mudah-mudahan hijrah Oh iya kita doain Kita doain Cuma ada menarik gini sih Mungkin terserah Mau jawabnya dari Kang Wuki Atau Reda dulu Kalian tuh pernah Bahasanya diserang Atau mungkin Dengan narasi gini gak sih Kok lu katanya hijrah Ngaji malah sekarang Malah bermudah-mudah Untuk terkenal Malah jadi Ini Ngonten Review Tau kan Pastikan mereka Pasti bawa dalil-dalilnya begitu kan Buat yang Bahkan yang nyerang Bukan Dari kalangan Seberang Tapi memang kalangan Kita-kita sendiri gitu Nah lu gimana Maksud gue Tolong bantu jawab juga Soalnya serangan itu juga Tertuju pada saya juga Jadi sebenarnya Dari mau jawab Iya bener Biar paling aman Karena gue gak punya Kapasitas buat ngasih fatwa Gitu kan Terus gue ada Kapasitas buat buat fatwa Kan lu 11 tahun Barang sama Ustadz Backingnya banyak Iya bener Kan lu gue Loma bro-bro-broan Gak usah Gak usah panjang Kesana nih Gak maksud gue Gini deh Bengong gak ya Ibu kawai Iya kan dia Emang nunggu Masa di nimrung Emang kameramen Gak usah lu aja ngobrol Enggak maksud gue Kok lu malah jadinya Kalau udah ngaji itu kan Harusnya Enggak pengen Terkenal Harusnya tuh Enggak pengen Ngonten Ini apa segala macem Ya Gue pun juga Ada Gitu gue konsultasi Sama Ustadz Tapi mungkin Belum saatnya gue Untuk klarifikasi Cuma kalian dulu deh Coba deh Jadi awalnya Kang Uki Kang Antum Inilah bagian yang ini Ya istilahnya Manage gitu kan Ada yang Nyeletuk Kok masih kayak artis Ada manajernya gitu kan Gitu kan Jadi sangkanya Cuma artis doang Yang punya manajer Perusahaan gak Enggak punya manajer Eh gimana sih Di kantor gue aja Ada manajer tuh Beberapa tuh Iya Gimana sih Ini bukan manajer artis Cuma Kang Uki Butuh Apa ya Teman Ya kan Yang misalkan Yang bisa Support Yang ngatur segala macem Yang membagi Mungkin kau ketisibuk Gak segala macemnya Kebetulan kan Ada hubungan dengan iklan Ya sekalian aja Gitu kan Eh kok gak ada minuman Maaf ya gak ada sebuah minuman Iya Eh maaf ya Oh ya terus Oh anda mau senjata ya Anda mau senjata ya Anda mau naruh di frame ini Ini ya Anda mau meluarkan Anda jangan macem-macem Jangan bentrok sama brand saya Waduh Waduh Ini kan area kita Oh ya boleh boleh Ini area saya Ini area kalian Kita ngising-ngising lah Masing-masing Oke terus akhirnya Iya terus Udah itu Itu iklan kita juga Iya Iya memang Iya ini Iya maksudnya Terus ada lagi Salah satu bentuk Apa ya Kayak waktu kasus Akhirnya Mencuat itu Polemik itu kan Yang mana sih Yang viral Ada Oh Ini Ini Mudah-mudahan Ya diberikan Ampunan ya Orang-orang yang Ya amin Allah Tapi Menyebar-nyebarkannya Menjadi Dampaknya ke Kamuki segala macem Ini kan Kajian Kajian yang Bahas musik itu kan Internal Di zoom segala macem Terus kan ada yang record Abis itu diposting Untuk kepentingan Youtubenya Ya elah Iya Tau Ini lah yang menjadi viral Ujung-ujungnya menjadi viral Terus juga Setelah itu ada aja Yang Yang pansos itu juga Kadang-kadang Saudara-saudara kita juga Iya itu Kadang-kadang MT-MT juga Bikin Udah lagi viral Bikin kajian tentang musik juga Pengen Kang Woki juga Yang jadi ininya Oh jadi MT tuh Sorry Majelis Talim sendiri Iya kadang-kadang begitu Ya lu bukannya Support sih Bukannya lagi di-going down dulu Kan gue yang jadi Tame Oke Terus gimana Nah akhirnya nih Yang Alhamdulillah ada Salah satu media Wah dia adep banget ya Wartawan ya Wartawan itu kan Nomor gue kan Sebagian media Megang nomor gue Pada saat itu Ada kerjasama sama Tekomsel Nah Tekomsel tuh nyebarin nomor gue Sebagai yang Inilah terus Ada salah satu media Yang luar biasa Dia nelfon gue nih Mau ngebahas tentang itu juga Gue bilang Udah lah mas Maksudnya ini kan Mungkin kalau dianggap Ini perbedaan Anggaplah ini perbedaan Gitu kan Toh ini juga ada hadisnya Bukan sesuatu yang arang-arang Ada hadisnya Memang termaktub Dimension Nama musik itu dimension Kalau rokok Rokok gak dimension Sedangkan rokok aja Ada hal haramnya Yang ngebahasan makronya Kalau musik Udah dimension Clear Di hadis buhori Jadi apa yang Dibutarkan Kak Kuki itu Itu pun Udah dibahas Banyak juga Gak mau lama Bukan hal baru Bukan hal yang baru Mungkin karena Kak Kuki nya Memang baru keluar Dan ini pun juga Ini rananya internal Ada yang ngeposting Akhirnya udah Wartawan itu Tadinya mau langsung Nelfon Kak Kuki Gue bilang Gak usah Amal saya aja Oh gitu Itu manajer yang baik Jadi gue biarin gue Biar gue yang jadi tamen Memang itu tujuannya Tujuannya begitu Memang saya Dia tidak punya nyak Iya dong Saya baru menang manajer Kan harus begitu Jadi Tapi bagusnya gini Der Setelah dia mencatat Dan menulis itu Sebelum dia Dikluarin di media Tadi outputnya Di medianya dia Der Ini dulu ke gue ACC dulu Telusnya kayak gini kang Boleh gak Medianya media gede Lumayan gede Oke Lumayan gede Oke Terus Salah satu partnernya Telkomsel Oke Terus Gue baca ya Insya Allah Ya aman gitu Gue mendingan Kalau itu di post deh Ngegoreng gue Gak akan sericu Kalau kaki digoreng kan Jadi makanya Mendingan gue jadi tamen Itu pasti gak akan Enak digoreng gitu Oke Ya udah Akhirnya udah Santai Tapi Udah mau santai MT bikin kajian lagi Tentang musik Pengen beliau yang Dia mau aja Tanpa bilang-bilang Ke gue Karena pada saat itu Yang minta Salah satu Stand kita Jadi Sebagai apa Hadir disitu Iya sebagai Makin Pansos Supaya nanti Mungkin lebih rame Jamaahnya yang ini Tapi kan rame lagi Pantesnya tuh Laga lama Sekarang memang harapannya Saya ngundang Anda Memang biar Trafiknya juga rame juga Jadi gimana Kang Kuat itu bilang Katanya Club-club Semuanya harusnya Di label-label Harusnya katanya itu Jadi Kemarin itu mungkin Ada bahasa yang kurang tepat Menggunakan cafe Kalau kita kan Definisi cafe kan Club malam ya Club malam yang Notabene Acara-acara dugam Orang nyangka aja Cafe-cafe kita Nongkrong kopi Oh Jadi bener Cafe-cafe coffee shop Harus ditutup tuh Bukan coffee shop Tolong Nggak-nggak Ini gue malah Ngomong sama audiens Tolong video ini Dipotong-potong Dan disebar ya Jadi Tolong editor Nggak usah pakai angka-angka Nggak usah pakai angka Nggak usah pakai angka Saya mau lepas ini kok Tolong nggak usah pakai Kan bisa pakai angka Tuh Bisa nggak dipotong-potong Bikin rame lagi Kedua Oh makanya Bulan Ramadan Club malam tutup nggak Club malam yang mana Dugam nih Ada yang buka Iya ada yang buka Ada ya Ada yang buka Ya mereka Belain-belain buka Aku pikir Pemerintah minta mereka Ditutup nggak ya Harusnya Harusnya tutup Maksudnya pemerintah kita Masya Allah gitu kan Tutup Cuma kan oknum-oknum Karena untuk cuan Kalau nggak salah Sempat lihat berita yang misalnya Salah satu Yang suka jalan-jalan Minta tutupin cafe Tutupin segala macam Yang janganin Oh jadi ada satu ormas Nggak Nggak mau Nggak mau Nggak gunanya Organisasi Masyarakat Nggak gunanya Nggak gunanya Sherlock ini jadi Ini dari Ngomongin Sherlock Kamu ke sana ya Nggak gunanya Sherlock garis merah MK Kita batasnya disitu ya Oke Oke Sepakat ya Ngomongin itu Nggak ada cuannya Jadi kita nggak usah Ngomongin organisasi Masyarakat Yang suka nutupin-nutupin Cafe-cafe malam Di bulan Ramadan Kita nggak usah bahas Malah gue yang disenang Itu adalah Autoriter Pemerintah Gubernur Jakarta Anies Baswedan Hapijau Lautala Ada pun kita cuma bisa Mendoakan Menurut saya yaudah Tapi Amar Maruf Nahi Mungkar Itu udah ada bab-babnya Hanya mendoakan Semoga mereka-mereka Yang suka nutupin-nutupin Itu dapat hidayah Bener kan Iya betul Pakai baju warna apa Biasanya yang suka Sweeping-seweping Yaudah oke Yuk Kita Fokus Oke kita fokus Jadi tadi yang mana nih Oh iya Akhirnya Nih Nggak nggak Sebelum ke Sherlock Maksudnya Gimana cara meniasati Biar nggak jadinya Gila tampil Oh itu Itu loh Salah satunya ya Kita kan nggak pernah Makin make up Kalau nggak boleh Maksudnya Kita biasa aja sih Biasa aja Itu pun kebutuhan Bukan gila tampil Kok gila tampil kan Kayak apa ya Misalkan Hai guys Apa-apa di hai guys Siapa itu Kayaknya saya pernah tau Lihat dari Redanya juga Maksudnya Kita di Off camera Sama on camera Kita sama-sama aja Tapi kan ada orang yang Biasa tapi Pas di depan kamera Langsung jadi Ya beda Kayaknya beda Jadi kita nggak berlebih-lebih Dan Berdasarkan kebutuhan aja Memang waktu itu Gue bikin iklan Livi Gue bikin iklan Livi Kebutuhan iklan dong Iya Yang itu Yang mana Yang mana sih Yang mana Boleh Jadi ada hubungannya nih Sama tentang gila tampil Iya Komenannya luar biasa Boleh kita bacain komen Kita bacain komen Coba buka Yang mana Coba di close Di postingan lu ini Atas Waktu Itu promosiin brand si Livi Oke di atas Kena juga nih Redanya Apa sih ngomong atas Kan kalo apa-apa Pastinya ngejawab gue kan Kalau gimana tinggal tidur Bawa-bawa lagi Makanya Bagiannya Iya-iya Bukan Sarlok kan Bukan 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 iklan Livi Nah ini Ini Kanan Sini Oke Coba gue nonton dulu Bentar Gue nonton dulu Coba tau bener Yang komen Coba gini doang ya Oke Biasanya Coba 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 Menurut dari dimana kesalahannya Ya enggak Emang Ya lu mempromosiin baju Ya karena kan gue juga Salah satu yang Promosiin baju juga kan Yang lu pake karena Iya Fathira ini kan Berarti Iya enggak Maksud gue Apa sih maksudnya Segini doang nih videonya nih Dari kurang jeli berarti Apa sih Nih ya Coba coba laki Dengan hal seperti ini Oke Oh bajunya ketat Enggak Apa sih Masih dibalik Banyak Bentar gue nonton dulu Bentar Penasaran gue Sekali lagi Sekali lagi Guys Kita nonton sekali lagi Apa sih Ada pelanggaran aurat Enggak Apa sih Iya biasa aja sih Mungkin Masa gue yang ngomong Apa sih Ini nih Ini nih Oke oke Coba pause dulu Ya mungkin Sedikit ilmu saya Dan kurang pengamatan saya Kali ya Oke kita baca komen Mana yang mana Ini pertama nih Yang kelihatan dulu deh Yang kelihatan dulu Masya Allah Ganteng-ganteng Buat kaum hawa Susah nundukin pandangannya Bikin keinget-inget Sampai ketiduran Semoga Allah Sempurnakan hidayahnya Nah Ya karena gue liat biasa aja ya Ya mohon maaf ya Kita kan kaga nepsong ya Ke kalian berdua Maksud gue yaudah Makanya biasa aja Oh maksudnya fitnah wanita Iya Iya Mungkin Lu berdua sih Makanya lu harusnya Cemong-cemongin pake Pake Tanah liat mukanya Ada satu lagi Ada panjang Makanya Jidukan terus Ini nih Tuh Ganteng mah bebas Pake suara musik juga Pake suara musik juga Udah lah Pake suara musik kapan sih Iya Lesson efek dimusikin Nah ini lucu lagi nih Ini beda lagi nih Welder Oke Ini beda lagi nih Gak usah ada pengeditan Yang berkenaan dengan Bentuk makhluk bernyawa Sebab khawatir masuk ke dalam Golongan lukisan dan gambar Uh Dibahas nih Dibahas nih Oh 17 replies Oke Coba bentar Masukkan Aki Asannya untuk videonya Gak usah ada pengeditan Yang berkenaan dengan Bentuk makhluk bernyawa Sebab khawatir masuk ke dalam Golongan lukisan atau gambar Kan ini video ya Iya Gue pikir juga begitu Der Oh kayaknya gue bilang kan Ini ada Rana yang membolehkan Metang video dan foto Karena ini bukan lukisan dan menggambar Ini kan seperti kita mengacak Cermin nih kan Ya udah dibahas Terut Buka dong bos Buka dong View reply saya 17 Coba buka Dari paling atas Terus Buka lagi Buka lagi Terus sampai habis Terus Saya kan Anaknya kan Pengamat netizen Indonesia banget Jadi kalau untuk reply Saya bahas sampai Awal dulu Sampai satu dulu Oke masuk Saudaraku yang baik Pahami hukum gambar Dan foto juga video Bukankah ulama-ulama pun Bertebaran videonya Ya Yang tadinya Ya kita tahu mungkin Ada fatwa yang Video tidak Oh dulu Tapi akhirnya kan Ya buat mas lahat kan Mas lahat Akhirnya ya video Ya karena hukumnya Bukan Akhirnya Akhirnya Yang anak maksudkan Adalah ketika video itu Diedit Coba Antum perhatikan video tersebut Ada bagian dimana Di satu wajah Antum Akhirnya jadi begini Diedit dengan wajahnya Menjadi goyang Sehingga wajah Antum Merusak Transisinya Transisi boss glitch Bukankah berarti ini termasuk Merubah ciptaan Allah Gue bingung kenapa Sebenernya kalau Fade in fade out juga Kita jadi hitam ya Iya Gue pikir Gue pikir apa Gue pikir apa gitu Transisinya Transisinya Gleach nane Misalkan di glitch nih Itu glitch jadinya kan rusak tuh Dipaksa Dia di post dong Dicari yang Dia nyari buat nge post Pas gini Oh rusak pokoknya lo Merubah ciptaan Allah Kena glitch Gitu yang tadi Iya glitch Iya jangan di pause makanya Gemes banget Itu kan bentuk kreatif video sih Bukan gue bela ya guys Maksudnya gue juga Anak konten gitu ya Maksudnya Gak berubah ciptaan Allah Iya Oke seandainya di Instagram ini Bisa kirim foto Ana akan pause bagian video Yang Ana maksud Lalu Ana screenshot Dan Ana kirimkan foto tersebut Oke sayangnya Gak bisa ya Instagram ini Barakallah Allah you barik Coba lagi Di bawah-bawah lagi Apa sih ini Lawak lawak Asli lawak Pengen ilmiah Tapi malah gak kena Ya iya sih Ya menurut gue juga begitu Oke bawah lagi Tuh bukan merubah dengan video Adalah Old part Bukan di pause-pause Kalaupun sebuah gambar Dirusak rubah wajahnya Justru itu menjadi hal Yang lebih baik Agar tidak menandingi ciptaan Masuk nih Ngerti gak maksudnya Maksudnya kalau memang Lo dirubah wajahnya Justru karena Karena Tidak mau menandingi Kayak lukisan Dicoret Kalau gitu anda Coba benahin semua Semua konten-konten Kasih solusi Mukanya Tutupin dari Atau gak Atau gak Sama saya misalnya Suka ditutupin matanya Makanya Berarti merusak juga dong Enggak makanya Kalau misalnya Enggak ini Ini yang ngebahas tentang Merubah ciptaan Allah ya Yang Yang permasalahan Gue ini Ini kan iklan nih Terus Kalau mau yaudah Gak usah ada mukanya Itu fitnah buat wanita Segala macam Lu coba yang komen itu Masuk ke akun Nessa Masih Atau akun Akun dagang Ganteng kan Itu kan ganteng ya Lebih ganteng dari kita Oh yang bule ya Yang bule Banyak kan akun-akun Yang menjualan-jualan Tadi Pakai model bule Akun-akun Brand baju juga Kamiliano Kamiliano Bule-bule Bule semua Eh komenin aja Atu-atu Grinan di gue Aji Kebetulan memang Gue Tenang lah Karena anda Karena anda Manajernya Kang Uki Karena anda berdekatan dengan Kang Uki Sebenarnya memang Dari Kang Uki Mana lagi nih Para jajarannya nih Kalau misalkan yang ngebahas Ini adalah Netizennya Kang Uki Sobatnya Kang Uki Oh ada namanya Sobat Uki Sobat dulu kan Ya sobat kan Kita berteman Semua berteman Tapi ini kan Teman-teman kita Yang udah paham Seharusnya Ini udah bukan Untuk ini Kita ini lagi Mengerangkul teman-teman Supaya kenal dakwah ini Supaya Supaya Nyaman sama kita Nanti ikut kajian kita Ada Drabaniens Ada Ada Jakarta mengaji Nih Ini bener nih Syukron bro Ini salah satu Juga tadi Reda bilang bahwa Mungkin Narasi yang ini Ada di benak gue Tapi gue bingung menyampaikannya Makanya tadi thank you Buat Reda yang Kang Uki Ini loh maksudnya loh Maksudnya Ayo loh Guys Kenapa sih kita Nggak gandengan tangan gitu loh Maksudnya gue Lu mencah-mencahin sendiri Di dalam Gitu loh Maksudnya kita juga lagi Sibuk nih Diserang sama Seberang-seberang ABC Dalamnya berantakan Lu malah berantakan Aduh Justru yang tadinya Mau momentanin Kang Uki Yang suka nyerang Hater-haternya Kang Uki Malah ngebacain Ini gimana sih Iya iya Bener Bener maksud gue Justru Yaudah lah Memang kita ada kesalahan Wallah Kayak waktu lu Ustadz langsung Nge-telepon kita kan Iya Kita ada kesalahan Ustadz tuh nge-telepon kita insya Allah Oh iya Waktu kita berdua naikin kontennya Iya yang Yang antum ditelepon Ustadz Mufli Anda ditelepon Ustadz Moma Syari Karena memang itu Pure kecintaan Ustadz-Ustadz kita Dan dia ada di follow Ada di friend list kita Bayangin mereka Punya Lebih punya hak Untuk Jewer Jewer kita Harusnya kayak gini kan Tapi kan lu nasi-channel Cuma DM dong Atau apa gitu Iya Iya Kalau mau DM Oke 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 Ini rame nih yang ini Oke Bawa lagi apa Iya bener kan Nih Berulang saya lihat komen Ada kesalahan saya Radekkan Radekkan Dan Kak Uke Akan duluan di Japri Dan ditetapun Ustadz Oleh Ustadz Menurut kontennya Karena pernah bilang Itu pernah terjadi Kontennya agak sensif Ustadz langsung ditelepon Iya langsung ditelepon Gue juga langsung ditelepon juga Iya tapi lu gak turunin Boleh coba langsung close dulu Bentar cari Ah fokus Nih Nggak Akhirnya kan gue langsung Whatsapp Ustadznya Jadi gimana Mau turun hingga Terserantum Apa Yang terserantum jadinya kan Terserantum Namanya juga Ustadz Iya kan Kalau terserantum Yaudah deh Stad Berarti Nggak apa-apa Nggak enak Nggak enak Insiden bagus Nggak enak banget Nggak enak dibahas dong Kesannya gue yang bangka Nggak mau Ustadz dah Ustadznya bilang katanya Yaudah terserantum Gitu dah Kecuali yang Ustadz Mufli ya Oh iya Kalau Ustadz Mufli pas telepon Kan gue langsung Iniin rubah Rubah Nggak mention kan Iya lah Gitu Eh ini enak banget loh Kita sendiri malah dalemnya Oke Mana Bawa lagi Ini udah Ini kelar nih Videonya ini Apa komennya Belum Itu ada yang atasnya Oh Supaya Anto bisa menilai Bagaimana hukumnya Edit wajah Yang Anda maksudkan tersebut Nggak sih Nggak enak sih Kalau menurut gue Maaf nih Welder Makanya Bukan Terserah Anda punya jari Untuk berkomentar Hak Anda Tapi Kita juga punya feedback Maksudnya belum sih Nggak tau ya Coba Ya tapi koreksi Kalau memang jawaban gue salah Kang Uki sama Reda salah Mohon maaf Welder gitu ya Oke Mana lagi coba Oh Emang udah beda-beda nih Iya pas itu udah campur Udah kemana-mana kan Kok jadi bahas Zodiac sih Iya Itu memang Dia suka masuk kemana-mana tuh Itu lebih ke haters Kang Uki Nah Ya udah gini aja Buat Welder Daripada Ntar kita jadinya Berantem lagi Ini lucu nih Kita terima Masukannya Welder Ini lucu nih Ini nih Yang ini nih Lucu nih Gusti Iya Sesungguhnya Allah Mencintai hamba Yang bertakwa Yang bercukupan Dan yang tidak menunggu Nah yang lu bahas kan Tentang tampil kan Oke Coba replynya tuh Coba replynya Coba buka Semoga tidak menimbulkan fitnah Bagi wanita Kalian berdua juga Itu sih mukanya fitnahabel banget Hah Fitnahabel Kan bos gini deh Fitnahabel Apa ya Sahabat Nabi tuh Ganteng-ganteng Masya Allah ya Keker-keker Gagah-gagah Ingat gak sih Hadis Aisyah yang Bersandar di Nabi Muhammad Sallallahu Izin pengen nonton Ini apa Pengen ngeliat Pada main Pada main Dia Pengen liat Mereka bermain Main Diliatin sama Aisyah Ya kan Terus Udah belum Aisyah Belum Nambahkan Aisyahnya Belum cukup Itu kan yang Yang hukum asal Ngeliat pria dan wanita Dibedakan Karena wanita tuh Libidonya tuh gak seperti Antem jaman nyamakan Diri Antem dengan Perempuan Karena Cara Pandang fitnanya Juga beda-beda Makanya gak ada Syariat Laki-laki Di Sada Kecuali yang komen Tadi perempuan Aduh aku ini Terfitnahkan oleh kalian Bisa jadi pertimbangan Yang sibuk malah Laki-laki Nah maksud gue gini deh Men gini deh Lo coba agak Think smart gitu Gak semua cewek juga Tiba-tiba langsung Berfitnah gitu Lo keburu panik duluan Maksudnya Bisa jadi mungkin Wanita juga kayak Istighfar Astagfirullah Gak sudah ditonton Selesai masalah Iya kan yang diperintahkan itu kan Ketika dia menimbul fitnah Dia yang menjaga diri kan Iya itu Seperti yang itu Nonton kajian Ustaz Safiq Banyak banget dong yang terfitnah Oh iya Ustaz Nuzul Misalnya Ustaz Allah Kan Kasip kararasep Bukan Ustaz Nuzulnya Jadi gak jadi ada kajian Iya 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 Bukan Ustaz Safiqnya Jadi gak ada video kajiannya Tapi ketika Sudah terfitnah Tundukan pandangan Audionya aja Iya kan gini Iya bener Jadi kadang Ikhwan-Ikhwan juga yang Udah terlalu buru-buru sibuk Sementara mungkin Di akhwata juga gak gitu-gitu Amat gitu loh Mana nih Sesungguhnya bilang Ingin menasihati Adabnya Japri ya tuh Sebagaimana Mbak Shafiq Bang Rennya Oke Iya sih Komen di akun sama AC Maksudnya Iya kalau mau kayak gitu Coba komen juga di akun sama AC Mungkin kayak gitu-gitu Oh Atau yang setipe Oke Bawa Ikan baju Menonjolkan diri Bukan menonjolkan diri Aku jadi Jadi kesama AC Dari Livi Panjang deh Jadi panjang Bukan gue bela sama AC Karena Ex Pernah ya Tapi memang Gak ada yang salah juga Dari sama AC Gimana nih Gitu Oke Sekali lagi anda salah Bener tuh Afon mengingatkan saja Jadi hukum Asal liat laki Beda sama hukum Asal liat cewe Lagi nih Akun kisah Nabi Yang Yusuf Yang ini Apa sih Yang motong tangan Oh Ini akhirnya dibahas Lagi anda salah Dalam berdalil Kisah Nabi Yusuf adalah Oke Panjang Panjang tuh Oke Begitulah Teman kita Maksud gue Makanya anda harusnya tutup Share locknya Biar gak jadi fitnah Sebenernya kan Tadi Kembali Seperti bilang Reda tadi Kita kan Nihatnya ngebantu ikhwan yang tadi ya Terkena covid Segala macem Kita mau mempromosikan produk Kalian Berupa makanan Gimana caranya Kita gak keliatan kan Agak susah Ini juga Kita kan brand Livi Kita kan brand ambasador Kalau kita gak remukenya Yaudah aja Dia yang jadi Dimas Disa siapa aja Iya iya bener Enggak gini Buat para netizen yang terhormat Azani Allah Waiyakum Coba dilihat dari angle lain deh Maksud gue Anggel lain tadi Kang Huki udah bilang Dengan niat bantuin ini Dengan niat Jangan lu juga serang Terus tiba-tiba Satu arah Fair dong Lu lihat angle lainnya juga Selama itu Tidak ada pelanggaran syariat Dan itu perkara dunia Dan boleh Iya iya Pada dasarnya boleh itu Yaudah Bismillah Sedangkan kan kita juga Diskusi sama Ustadz Iya 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 Podcast sama Ustadz Iya bener Ya bukan pemenaran ya Kalau enggak mungkin akun kita Udah disuruh tutup sama Ustadz Dari beberapa Termasuk akun gue ya Oh iyalah Kayak gitu loh maksudnya Oke oke Terus jadinya Balik lagi ke Sherlock ya Apa mau balik lagi ke Sweeping Ramadan Kalau ngomongin gini Oh panas Udah ya Kita mah disini campur-campur lain Oke Sherlock berarti kan tadi Bumpernya ada Bunyi suara Sendung sama Garvey Mulai lagi Iya itu Prame Kalau ngeliat di aminnya Mau pindah kasus Tapi ternyata Loh emang itu Pembahasannya gimana Tapi gapapa Ini kan promosi Sherlock juga Iya betul Biar pada ditonton Pada penasaran gue Kayak gimana sih View lu naik Gue gak suka nih Kemarin gue ditepon sama dia nih Gimana Dahlah mau gak Bikin iklan Kasih solusi Terus Dibayarnya ini Exposure Temen-temen kita aja Relak meluarkan uang Dibayarnya Exposure Lo belum tau Will Smith Mau gue tampar Oh yang kasus kemarin deh Sama siapa namanya Yang digaplok tuh Kayak stand-up comedian Rock Chris Rock Bukan Iya Chris Rock Iya Chris Rock bener Ini digaplok Gara-gara ngomongin bininya Will Smith kan Makanya kalo komen-komen Gak bener Mau gak loh Garis merah visual art Mau gak Luar biasa Gue lagi Gue lagi sama Ustadz Hamdi itu Oh gitu Lagi Ada apa Manasik Exposure itu cuma bengong Beneran Derry minta gratis Dari mana Bukan gratis loh Dituker Dituker Exposure Gue dituker Bener kan Loh kalo gak mau Gak apa Dia gak bilang Gak apa-apa Gitu Maksudnya Secara 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 Derry ada bapak cuan Gue juga harus bapak cuan Boleh Fokus 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 lagi Nah ini Ini iklan yang gue buat nih Kita kasih solusi Bapak Bacwa Bapak Bacwa So Terima kasih.